Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan seorang yang lima waktu. Merasa udah jadi orang baik, karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakur? Apa jawab mereka? Kita bukan termasuk orang-orang yang menirikan musalah. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja, sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu, berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berjampingan dengan rumah Allah Jalla Jalala. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah SAW Beliau mengatakan Yang membedakan kita sama mereka, sama orang yang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kerana ada orang yang sholat, tapi dia riah. Tidak perlu dengan waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Sholatnya asal-asalat. Sujudnya sempurna, rukunnya tidak sempurna. Rukunnya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat? Segera fitur-segera 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 fitur-segera. Terima kasih.